Nah jadi ini adalah alatnya yang akan kita gunakan untuk mengukur kecepatan dari motor DC. Jadi kita gunakan adalah 4 motor DC dengan kecepatan dari baterai litium 3,7V. Nah jadi kita menggunakan sensor IR, kita menggunakan LCD I2C 16x2 dan kita menggunakan buzzernya. Nah jadi ini untuk mengukur berapakah kelajuan dari mobil robot dengan 4 motor DC dan 1 baterai 3,7V. Yang tentunya kita sudah atur semuanya di coding, berapa kecepatannya dan berapa batasnya. Jadi fungsinya adalah untuk mendeteksi berapa kecepatan dari motor DC tersebut ataupun kecepatan dari mobil. Nah jadi nantinya deteksi tersebut akan dinotifkan melalui buzzer dan LCD. Nah sekarang kita akan coba hidupkan. Kita hidupkan motor DC ya. Jadi pertama kita coba untuk normal saja dulu. Kita hidupkan di LCD, itu adalah normal speed. normal speed. Ini kita apakan pakai tadi ya. Dan ini terlalu lagi. Tadi jika kita lepaskan, maka over speed, ataupun terlalu laju. Dengan kecepatan itu 1,1 km per jam. Jadi kita lepaskan. Dengan kecepatan 1,1 km per jam. Kita lepaskan lagi. Dengan kecepatan 1,1 km per jam. Jadi kalau motornya nggak ada, maka LCD akan mendapatkan keterangan no car detect, ataupun tidak ada mobil terdeteksi. ini kita lepaskan lagi. Ini kita lepaskan lagi. Ini kita lepaskan lagi. Ini kita lepaskan lagi. Nanti kalau kita bikin dia normal, lambat. lifelong speed. Apakah remaja ada potsever wea sis, dia kurang lebih banyak per jam. Grundnya kita akan berjaya kalian. kita contohkan yang menggunakan tangan kita ataupun bahan lain digunakan bahan jadi anggap aja ini motor ya jadi kalau kita dorong normal speednya ini kalau kita dorong sekali lagi masih normal speed kalau kita cepatkan kurang cepatnya tapi kalau kita cepatkan maka akan over speed nah jadi sampai disini saja ya untuk percobaan dan pembuatan dari project ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya sekian dan terima kasih nah jadi ini adalah perancangan alatnya ini microcontour Arduino yang akan kita pasang sensor IR nya atau infrared ini modul IR nya jadi ini GND kita taruh ke GND ya ini outputnya kalau ini coba kita lihat output ke A0 ya kita taruh ke A0 untuk output 1 nya nah selanjutnya untuk PCC itu kita taruh di pin 5V nah nah karena kita menggunakan 2 sensor kita duplikat kita lakukan yang sama oke kita taruh GND di sini kita kasih warna lah ya warnanya black ini ground juga warna black ini merah red ini sensor kita kasih warna green nah ini ke A0 eh A1 dan red nya ke sini juga bisa ya ke sini juga bisa 5V kita kasih warna red ya nah kita lihat di coding nya untuk chaser IR1 eh iya 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 I R pertama itu di A0 yang sensor IR2 itu di A1 yang selanjutnya kita pasang buzzer ataupun untuk speaker nya kita cari ini buzzer Buzzer yang pertama Grund Buzzer di pin 13 Di pin 13 Nah selanjutnya kita Masukkan LCD Kita pakai yang biasa Yaitu LCD I2C Yang mana LCD I2C ini Itu hanya punya 4 pin Yang pertama itu pin Satu dayanya Karena kita tidak mau banyak sambung Kita bisa gunakan di Pin fit ini VIN ini Kita taruh disini Selanjutnya untuk Pin selanjutnya Itu adalah pin ground Maya ground di paling atas Groundnya di paling atas Dan Nah sekarang kita Nah jadi anggap aja ini Motor Jadi kalau kita dorong Normal speed Jadi kalau kita dorong Setelah lagi Ini masih normal speed Kalau kita cepatkan Kurang cepat ya Tapi kalau kita cepatkan Maka akan over speed Nah jadi sampai disini saja Untuk percobaan dan pembuatan Dari project ini Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Selanjutnya Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih